Perpanyakan SK, tapi memang belum habis. Masih 3 minggu lagi. Targetnya kapan Pak? Targetnya udah sampai target loh untuk realisasinya? Realisasinya kita udah 34 triliun ya. Dari 111 triliun sudah kita rampas di 34 triliun. Nah ini sisanya nanti akan didentifikasi ada tempatnya yang di luar negeri, ada yang tanahnya nggak lengkap suratnya, kemudian ada yang sudah dialingkan. Itu nanti kita mau minta perpanjangan, Pak Presiden, tugas ini paling tidak sampai dengan Oktober tahun 2020. Udah itu aja kalau BLBI, pokoknya jalan deh memburu harta negara yang didulai orang tidak jalan. Apakah masalah pengungsi rohinya, itu kan tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa pengungsi ini akan diterima secara sementara. Iya. Itu kelanjutannya seperti apa? Sementara itu berapa lama? Ya, sekarang ini berkoses, karena ini nanti masih mengundang 3 musbida, 3 provinsi. Riau, Aceh, Sumatera Utara, itu untuk berembuk mencari satu tempat yang sifatnya sementara. Ya, karena kita tidak terikat dengan UNSJR ya, kita hanya kemanusiaan, kita diplomasi kemanusiaan, harus menolong orang, harus menyelamatkan orang. Tapi rakyat Indonesia yang didalam juga banyak yang mempersoalkan. Loh Pak, kami juga lapar, kami juga miskin gitu. Ya, sama-sama ditolong namanya negara itu tugasnya akan melindungi hak asasi manusia juga. Semua masih berjalan. Berapa lama sih Pak Jokowi sementaranya itu Pak? Berapa lama sih Pak Jokowi sementaranya itu Pak? Itu lapangan, yang penting sekarang masih selamat kan. Dan penting sekarang tidak ada korban. Sambil dibicarakan di mana, nampil tempatnya, dari mana uangnya akan dibawa di lapangan ya. Itu lapangan, lapangan. Lapangan, lapangan. Penjagaan-nya kan di PPU-nya Pak? Oh iya, pasti ini perketat lah. Pak, soal kemanusiaan.